Walaupun kasus COVID-19 di Merangin sudah 2 bulan terakhir ini nihil, namun status PPKM Merangin justru naik ke level 3. Hal ini disebabkan tingkat vaksinasi di Merangin cukup rendah, yakni belum mencapai 50%. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 58, tertanggal 8 Oktober 2021, Kabupaten Merangin naik lagi ke PPKM level 3. Padahal untuk kasus COVID-19 di Kabupaten Merangin, sudah sekitar 2 bulan tidak ditemukan kasus COVID-19 baru, semua pasien dinyatakan sembuh. Diketahui dalam penetapan PPKM ini, pemerintah pusat tidak lagi melihat angka kasus COVID-19, namun lebih cenderung dengan tingkat vaksinasi yang dilakukan di daerah. Pasalnya melihat tingkat vaksinasi di Merangin hingga saat ini masih di bawah 50%, sehingga wajar status PPKM di Merangin kembali meningkat ke PPKM level 3 atau zona orangnya. Hal ini juga dibenarkan oleh jurubicara tim Satgas COVID-19 Merangin, Muhammad Arief, dimana karena tingkat vaksinasi belum mencapai 50%, status PPKM Merangin meningkat ke level 3. Dikarenakan progres vaksinasi kita yang memang belum mencapai di atas 50%, sehingga berdasarkan Imendagri nomor 58, pada hari ini Kabupaten Merangin bersama beberapa kabupaten yang lain dalam profesi Jambi, untuk status PPKM levelnya naik dari level 2 ke level 3. Untuk itu masyarakat diminta untuk sadar akan pentingnya vaksinasi dan mau ikut vaksin, karena dengan naiknya status PPKM ke level 3 ini, makin banyak aktivitas masyarakat akan dibatasi, mulai dari menyelenggarakan pesta pernikahan hingga pembatasan pembelajaran di sekolah.